Halo sahabat guru Senusantara, kabar gembira pada awal tahun 2022 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal ini Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan menerbitkan surat edaran di mana akan diadakannya pemutahiran data calon serta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 Hal ini tentu harus disambut baik oleh para guru-guru yang belum sempat mengikuti pendidikan profesi guru pada tahun 2021 kemarin dan tahun-tahun sebelumnya Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana memastikan Bapak dan Ibu guru bisa terdaftar sebagai calon peserta pendidikan profesi guru tahun 2022 berikut selengkapnya Untuk memastikan bahwa Bapak Ibu menjadi calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 adalah memastikan bahwa data-data sudah diverifikasi dan validasi Nah, data-data yang perlu diverifikasi dan validasi diantaranya adalah nomor induk kependudukan dan tanggal lahir Nah, untuk nomor induk kependudukan ini biasanya diambil dari data yang ada di database Dukcapil dan itu pun disinkronkan di Dapodik apakah data yang dimasukkan di Dapodik itu sama dengan data yang ada di database Dukcapil Nah, pengalaman saya hal ini juga sama pada guru-guru yang mengikut program PPK kemarin di mana ada salah satu guru datanya yang dimasukkan di Dapodik beda dengan data yang terdaftar di Dukcapil sehingga guru tersebut tidak bisa mengikuti seleksi program PPK kemarin Hal ini pasti juga akan terjadi pada calon peserta pendidikan profesi guru tahun 2022 jika data yang ada di database Dukcapil itu tidak sama dengan data yang diantarikan di Dapodik Nah, selanjutnya data yang kedua itu adalah riwayat pendidikan formal Untuk riwayat pendidikan formal ini sangat berpengaruh pada syarat di mana calon peserta pendidikan profesi guru itu harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 Yang ketiga adalah riwayat karir guru Nah, riwayat karir guru ini sangat berpengaruh pada pasak kerja Nah, pengalaman saya pada saat mengikuti pretes calon peserta pendidikan profesi guru tahun 2021 kemarin yang diadakan pada tahun 2019 bahwa masa kerja yang diambil itu per tanggal 1 Januari tahun 2015 Nah, kemungkinan untuk tahun 2022 ini diambil per 1 Januari tahun 2018 Nah, selanjutnya adalah status kepagawaian dan jenis PPK Untuk status kepagawaian ini sangat penting sekali di mana Untuk yang bisa mengikuti seleksi calon pendidikan profesi guru tahun 2022 biasanya diambil dari guru yang berstatus guru honor yayasan atau guru honor daerah Untuk guru honor sekolah itu biasanya belum mendapat izin untuk mengikuti pendidikan profesi guru Nah, jika Bapak Ibu memiliki ada kekeliruan pada data-data yang saya sebutkan tadi silahkan mengajukan perubahan data kepada operator sekolah sehingga nanti operator sekolah akan mengajukan perubahan data sehingga pada tanggal 30 Januari yang menjadi batas akhir verifikasi data Bapak Ibu bisa menjadi salah satu dari calon peserta pendidikan profesi guru tahun 2022 Berikut adalah cara mengecek data secara mandiri Nah, Bapak Ibu untuk panduan mengetahui keadaan data pribadi secara mandiri yang pertama adalah silahkan Bapak Ibu login pada laman PTK DataDik di ptk.datadik.kemdikbud.go.id dengan menggunakan email PTK yang sudah terdaftar di dapodik dan password yang sudah dibuat oleh operator sekolah Nah, jika Bapak Ibu belum memiliki password itu silahkan mengajukan pembuatan akun pada operator sekolah lewat dapodik Jika Bapak Ibu sudah terbiasa masuk ke info GTK Nah, di info GTK juga ada link login menggunakan SSO itu sama laman tujuan untuk mengetahui keadaan data pribadi secara mandiri Selanjutnya, yang pertama Bapak Ibu mengecek pada identitas lewat biodata Di dalam biodata ini ada data yang menyangkut data pribadi Bapak Ibu di mana ada nama lengkap, jenis kelamin, NIP jika sudah PNS pasti ada isinya NIK-nya, NUPTK, tempat lahir dan tanggal lahir Nah, yang paling pokok di sini yang diperhatikan adalah NIK dan tanggal lahirnya Bapak Ibu Jika ada perbedaan data dengan data yang sebenarnya Maka, silakan mengajukan ke operator sekolah untuk bisa dilakukan perbaikan melalui verbal PTK oleh operator sekolah Selanjutnya, untuk riwayat pendidikan formal Nah, untuk riwayat pendidikan formal silakan Bapak Ibu masuk lewat tab pendidikan Kemudian periksalah riwayat pendidikan Nah, jika belum ada riwayat pendidikannya Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan secara mandiri lewat tombol tambah riwayat pendidikan Dalam tab riwayat pendidikan ini muncul semua riwayat pendidikan Bapak Ibu Selanjutnya, data riwayat karir guru Untuk data riwayat karir guru ini Silakan Bapak Ibu mengklik di tab riwayat Nah, untuk riwayat karir guru ini Itu bisa ditambahkan lewat dapodik ya Bapak Ibu Nah, untuk ditambahkan dapodik oleh operator sekolah Pada riwayat kerja ini Bapak Ibu bisa menambahkan karir guru Bapak Ibu selama menjadi guru Tentunya harus ada bukti berupa SK Karena pada pre-test PPG nanti SK awal mengajar itu yang menjadi salah satu syarat pemberkasan Selanjutnya, mengenai jenis PTK Nah, untuk jenis PTK ini Jika ada kesalahan data Silakan melaporkan ke operator dinas Karena lewat operator dinas Perbaikan data ini hanya bisa dilakukan Nah, Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu memastikan bahwa Data yang ada di laman ptkdata.kendikbud.co.id Sudah benar-benar valid Silakan Bapak Ibu memantau perkembangan tentang Informasi pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022 Lewat akun SIMPKB masing-masing Untuk penjelasan mengenai SIMPKB Nanti saya jelaskan pada video berikutnya Nah, Bapak Ibu Jika ada pertanyaan dan masukan mengenai peningkatan kompetensi guru Silakan diskusi di kolom komentar Dukung terus channel ini Supaya bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!